Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara Putri Chandrawati, tersangka kasus pemuda berencana Brigadir Nofriyasa Yosua Huta Barat, akhirnya ditahan. Istri mantan General Ferry Sambo harus menghadapi kenyataan. Hari-harinya akan berubah 180 derajat. Dari hidup dalam rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan, kini Putri harus mendekam di balik jeruji, di rutan Mabes Polri. Putri akhirnya mengenakan baju tahanan oranya, saudara. Ini merupakan usaha datang, wajib lapor sejak siang tadi. Polisi resmi menahan Putri hari ini saat kondisi kesehatan Putri, baik secara jasmani maupun psikologis dinyatakan baik. Penahanan Putri akan memudahkan proses hukum selanjutnya, di mana pekan depan Polri akan melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Putri menjadi tersangka terakhir yang ditahan, saudara. Sementara empat tersangka lain termasuk suaminya Ferdi Sambo telah lebih dahulu mendekam di dalam penjara. Tidak lama usaha penembakan Brigadir Yosua terungkap. Putri baru ditahan hari ini nyaris tiga bulan selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua bergulir. Sebelumnya Putri tidak ditahan karena belum sepenuhnya sehat dan memiliki anak kecil. Kondisi anak-anak Putri dan Sambo inilah yang jadi perhatian Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Menurut Ketua LPAI Seto Mulyadi, anak-anak Ferdi Sambo dan Putri perlu dilindungi, termasuk dari praktik perundungan. Bahwa ini termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena ya kemudian mendapatkan serangan-serangan bullying secara gencar. Jadi mohon mendapatkan penanganan serius dari profesional. Nah, iya, kami sarankan agar tetap bersama dengan sang ibunda. Karena, iya, tapi ya mohon ya dapat prioritas bukan demi seorang istri jenderal, tapi demi anak usia satu setengah tahun ini. Sebagai sesama ibu, kesedihan terpisah dari anak juga dirasakan oleh ibunda Yosua Rosti Simanjuntak. Apalagi, Rosti tak lagi memiliki kesempatan bertemu dengan putranya. Sama sekali, saudara. Ibunda Yosua tidak menyangka Putri Candrawati tega membiarkan putra kesayangannya terbunuh. Dalam program Rosti Kamis Malam, ibu Yosua mempertanyakan hati nurani Putri Candrawati sebagai seorang ibu. Yosua kan anaknya yang sudah bertugas di rumahnya penuh tanggung jawab mengurus rumah tangga mereka. Dalam segala pengawalan, dalam segala tugas di rumah, dalam mengurus keluarga. Selama ini, Yosua yang dipakai mereka semenjak si Yosua kerja di sana. Jadi saya seorang ibu yang memiliki hati nurani. Ini pasti kalau dia seorang ibu, pasti dia melindungi anakku, tidak membiarkan anakku sampai mati tergeletak. Dengan tubuh yang sangat kaku, tidak ada satupun mereka yang memberi perlindungan kepada anakku. Ya, meski ditahan terakhir, peran Putri dalam kasus pembunuhan Yosua sama pentingnya dengan keempat tersangka lain, Saudara. Pertama, Putri diduga ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Putri berada di lantai tiga rumah saat Ferdi Sambo mengajukan pertanyaan kepada Barada Eliezer dan Bribka Riki Rezal soal kesenggepannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada Eliezer dan Kuat Maruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Komplek Polri di Durentiga, Jakarta Selatan. Kemudian, Putri bersama dengan Sambo menjanjikan sejumlah uang kepada Barada Eliezer, Bribka Riki Rezal dan Kuat Maruf jika skenario berjalan sesuai yang dirancang. Dan sebelumnya, Putri Candrawati telah menjalani uji kebohongan pada 6 September 2022, Saudara. Oke, di pusat Laboratorium Forensik Polri di Sentul Bogor, Jawa Barat. Namun, ini polisi tidak mengungkapkan hasil uji kebohongan Putri untuk penegakan hukum atau projustisia. Penyidik nantinya berhak menyampaikan hasil uji kebohongan Putri di persidangan. Memang, butuh kejadilan dalam membaca keterangan Putri. Pasalnya, Saudara Dugan Plecen Seksual oleh Brigadir J di rumah Durentiga yang dilaporkan Putri tidak terbukti. Belakangan, Istri Fadis Sambo justru mengaku Dugan Plecen Seksual terjadi di Magelang. Dan kini proses mengungkap kebenaran dan keadilan akan berlanjut di meja hijau. Selesai berkas perkara, kasus pemenuhan Brigadir J dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Sederet pengacara siap membela keluarga Sambo di pengadilan. Kita lihat, Saudara. Ada Arman Hanis. Dia juga yang menjadi koordinator tim kuasa hukum Putri Candawati. Kemudian ada Samauly Simangunsong. Rasa Malari Tonang dan Febri Diansah. Secara khusus, Putri Candawati akan didampingi langsung oleh Febri Diansah, Saudara. Kehadiran Febri ini di detik-detik terakhir menuju sidang Sambo CS cukup mengejutkan. Publik melihat latar belakangnya Febri dikenal sebagai jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Periode 2016 hingga 2020. Sesaat sebelum Febri mengundurkan diri dari KPK pada 2020 lalu, Saudara. Febri kenal lantang menentang status kepegawin KPK yang dijadikan ASN Polri. Dan saat ini yang mendirikan kantor hukum visi law ofis. Selama ini pihak Sambo dan Putri memang lebih minim bicara soal kasus yang membelitnya. Meski demikian, baik Putri dan Sambo mengaku siap untuk buka-bukaan tentang apa yang sudah mereka lakukan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Ya baik Putri maupun suaminya Fede Sambo dijerat dengan sangkaan yang sama. Yakni pasal 340, subsidir 338, jungto. Pasal 55, jungto 54, KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Saudara. Terjerat pasal pembunuhan berencana, Putri terancam hukuman pidana mati. Pidana penjara seumur hidup dan pidana paling lama 20 tahun. Kejaksaan Agung sudah menyiapkan total ada 75 jaksa untuk menghadapi Sambo di pengadilan, Saudara. Oke, ada 30 jaksa untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Sambo, termasuk untuk tersangka Putri Candrawate. Sedangkan 45 jaksa lain akan menangani kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus durian 3. Tim jaksa penonton umum yang ditugaskan menghadapi perkara Sambo di persidangan juga diawasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Jamintal dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas. Tidak hanya itu, Kejagung juga menyiapkan safe house untuk memastikan tidak ada gangguan kepada JPU selama persidangan kasus Sambo bergulir. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Siman Juntak dalam program Sapa Indonesia Pagi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga telah menginstruksikan semua sarana komunikasi dari tim jaksa yang 30 orang itu dilakukan penyadapan dan monitor. Oh iya, oh sehingga semuanya akan terpantau jika memperkecil kemungkinan masuk angin terhadap tim jaksa ini. Iya, itu. Proses hukum terus berjalan. Usai Putri Cendrawati ditahan hari ini, kita akan nantikan. Bagaimana berikutnya kebenaran dan keadilan akan terungkap di Meja Hijau. Terima kasih.